Sederun Universitas Jabal Gafer atau Unika Sigli melakukan launching program pemberdayaan masyarakat desa atau P2MD berupa pemberdayaan pemasaran hasil home industri warga Gampong Ulecu kecamatan Pidi pada Sabtu 13 Agustus 2022. Hadir dalam kegiatan itu Rektor Unika Prof. Dr. Bansu Iryanto Ansari MPD, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Husainya Abdullah S.A.M.M., Dosen Pendamping Program P2MD MNUR S.A.M.S.I., Ketua Prodi Manajemen Boy Haki S.A.M.M., Ketua Prodi D3 Akutansi Ram Zizah S.A.M.S.I.A.K., D3 Keuangan dan Perbankan, Cud Yusniadar S.A.M.S.M., Unsur Muspika Kecamatan, Gecik Setempat Muhammad Irsal. Rektor Unika Sigli bersama Pendamping Program P2MD MNUR S.A.M.S.I., bersama T.I. Snaini S.A.M.S.M. selaku dosen pembimbing kepada seraminews.com pada Sabtu 13 Agustus 2022 mengatakan, selama puluhan tahun ratusan warga Ulecu kecamatan Pidi dikenal sebagai penghasil aneka kue kering home industri. Dijelaskan Prof. Bansu dari 100 pelaku home industri di Gampong Ulecu merupakan penghasil kue biji mangga, peyek, arafik, bawang, sagun denis, asam kana, kacang retuk goreng, kacang hijau goreng, akar kelapa, bakpia, kacang tojin, hingga ceker ayam. Dengan hadirnya program P2MD yang melibatkan dosen serta 10 mahasiswa jurusan diploma 3 atau D3 Keuangan dan Perbankan selama 6 bulan, akan merubah pola pemasaran produk dari 5 kelompok di Ulecu secara offline maupun online. Salah satu pengrajin kue kering, Nurul Husrina berusia 42 tahun mengatakan, selama ini puluhan jenis aneka kue kering yang dipasarkan oleh para agen di dalam dan di luar kabupaten, seperti Kebanda Aceh, Melabuh, Luqsemawe, Biren dan kabupaten lainnya dengan kemasan yang sangat sederhana. Dari PD, Idris Ismail, Serambion TV